Tindakan itu yang dinanti dan Bu Ai singkat saja, ini bagian edukasi kepada anak-anak juga penting begitu untuk mengetahui bagian mana yang judi online atau tidak dan menghindari kecanduannya atau tidak. Edukasi macam apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka agar terhindar dari kecanduan judi daring ini? Ya ada tiga hal ya, pertama orang tua menjadi role model, hentikan stop bermain judul dan anak-anak melihat bahwa orang tua dan orang terdekatnya pun tidak melakukan. Yang kedua membedakan mana yang game serupa judi online bahkan sudah masuk judi online, itu artinya butuh literasi. Nah kebutuhan literasi ini bukan hanya orang tua tapi terkait dengan dunia pendidikan. Yang ketiga pendidikan mengemukakan tata kelola bukan hanya edukasi tetapi juga misalnya ada kotak curhat, misalnya ada konseling bergrup gitu ya. Dan kemudian menyiapkan perangkat psikolog dan konselor maupun psikiater ini terintegrasi dengan UPTDPPA, dengan lembaga-lembaga layanan dan juga adanya balai-balai rehabilitasi. Tiga hal ini tentu akan mengidentifikasi bukan hanya tadi praktek judul benar ada sekian banyak konten-konten internet yang negatif yang itu kemudian memberi daya adiktif pada anak-anak kita. Kembali pada judul saya kira kalau sudah betul-betul ya ada dampak keuangan nih yang tidak rasional, ada hal-hal yang dia menerima uang atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan dimiliki oleh anak. Sebagai orang tua early warming system yang harus dilakukan adalah pendekatan. Mari hentikan putus mata rantai terhadap judi tersebut karena indikasinya ada sejumlah barang, ada sejumlah uang dan bahkan sejumlah kuat Pak bisa saja tukar bulingnya dengan itu. Yang itu tidak diberikan orang tua maka itu yang harus memiliki kecerdasan, hentikan dan berikan dukungan agar anak kita terbebas dari situasi itu. Negara berperan dan orang tua punya peran yang lebih krusial di sini agar anak-anak kita terhindar dari judi daring ini Pak. Oleh terima kasih banyak sudah mau datang ke studio Pak dan Bu Ayi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah menonton!